Pesantren modern di Indonesia rata-rata mengajarkan akidah asyari untuk anak kecil yang gak ngerti apa-apa, nanti ketika anak-anak termaja dimasukin kitab Saleh Fauzan judulnya akidah halus sunnah hati-hati maksudnya anak ke dalam pesantren hari ini, makanya anak pesantren bisa ekstrem Ustadz kita gak ngaruh, hebat amat bisa kita cek saya ketemu dengan tamatan salah satu pesantren tersebut, mengatakan apa tawassul musyrik orang ziarah kubur mengambil berkah musyrik Allahu Akbar doktornya dimana, doktornya di al-Azhar tapi karena basic akidahnya sudah terpengaruh oleh kitab Saleh Fauzan ini zombie-zombie ini muncul mbak nanti menghalalkan darah kita nanti saya gak mau sebut deh pesantrennya semoga para kiai mohon maaf para kiai tolong perhatikan kitab yang antum ajarkan di pesantren jangan cuma karena ingin dapat biaya dari negeri-negeri sana kemudian ganti akidah dan itu membahayakan anak-anak kita nanti generasi depan kalau memang begitu dibiarkan benerlah kata guru kami nanti itu al-Razi yang bunuh muslim itu berpakaian muslim cuma karena beda faham dikit penggal gitu beda faham dikit bunuh masalah tawassul gak tawassul halal darahnya nanti begitu pak ini bahaya nih kalau kita gak luruskan nanti bisa bahaya siapa yang belajar kitab Tauhid Syih Soleh Fauzan hati-hati jadi zombie dusta apa tidak perlu lagi bukti dustanya enggak bahwa siapa yang ngaji dengan orang-orang Arab Saudi jadi wahabi haus darah kita tanya lagi perlu bukti lagi ini dusta apa tidak dusta sebab apa haji selalu dibuka kecuali dua tahun ini aja yang gak dibuka umrah dan jemaah terbanyak dari mana Indonesia tolong catat berapa orang Indonesia yang sudah sakit jiwa berarti kalau ada yang mengatakan itu bohong apa tidak bohong perlu betul bukti lagi jelas makanya sampaikanlah yang benar ini jangan fitnah satu negara jangan fitnah satu golongan jangan fitnah manusia jangan buat gelar-gelar yang tidak yang tidak baik sebab ini menyesatkan bukan hanya apa namanya bahkan orang-orang terdidik pun akhirnya terprovokasi oh Ustaz Dasman tamat Saudi ya iya pasti wahabi yang terbayang olehnya wahabi zombie ya tak awak senyum dikira yang mengeluarkan taringan ya makan kata takut dia diajak makan dia takut apalagi ajak ngaji ini bakal keluar radikal-radikal baru disini padahal bukankah kita yang mengajarkan ke umat bila terjadi kezaliman sabar ya jangan melawan kepada pemerintah itu bagian dari tauhid bagian dari akidah kita bagian utama kalau tuan-tuan nak tahulah ikut kajian di azam ada tujuh landasan utama dakwah alil hadis salah satunya adalah taat pada pemerintah yang Allah amanahi tuan-tuan taat kita tentu bukan tambah batas dengan batasan-batasan selama tidak durhaka kepada Allah dan kalau zalim kita punya prinsip dari Nabi bukan kita buat sendiri kalau kita zalim pemerintahnya Nabi katakan laksanakan kewajiban kalian dan minta kepada Allah yang menjadi hak kalian jelas jelas misalnya hak kita dapat gaji besar kan tapi tidak dikasih zalim dia kan boleh melawan boleh melawan jangan melawan demo saja tidak diwolehkan terus bagaimana nak jadi zombie yang kayak gini dusta tidak perlu bukti lagi tidak perlu bukti lagi ini dusta yang sudah dipublish orang ngaji misalnya bahawa suka menghapirkan orang iaitu haus darah sebagainya nanti jadi zombie-zombie yang berjalan dusta apa tidak ini perlu bukti lagi tidak perlu bukti lagi gantung minta data lagi ini saya contohnya belajar kita buat tohid itu jadi zombie saya sudah berapa darah yang saya tumpahkan justru kita berusaha untuk menjaga darah jangan sampai tumpah bukan hanya darah kemuslimin darah seorang selain Islam pun karena darah itu selama tidak dihalalkan Allah terjaga dan terorong selamat menikmati selamat menikmati